Selamat sore teman-teman semuanya, halo Kembali lagi bersama saya Perkenalkan, saya akan menjelaskan mengenai cara menjadi komunikator yang baik Perkenalkan, nama saya Mektilis Nadia Klaristian dari program studi penyuruhan peternakan dan kesejahteraan hewan Sebelum kita lanjut ke komunikasi Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dahulu mengenai pengertian komunikasi Komunikasi tentu saja sudah tidak menjadi aseng di telinga teman-teman Komunikasi adalah salah satu bentuk percakapan yang melibatkan satu atau lebih bisa juga secara berkelompok Komunikasi itu diibaratkan seperti bermain bulu tangkis atau bola pimpong Kita yang buka pola tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah Supaya pihak kita, lawan kita bisa menerimanya Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara untuk menjadi komunikator yang baik Yang pertama, teman-teman harus mampu menjelaskan secara singkat dan tidak bertele-tele Seorang komunikator yang baik harus mampu menjelaskan apa yang akan dibahas Dan mempersiapkan apa yang akan dikomunikasikan agar tidak terjadi secara bertele-tele Jadi ketika teman-teman ingin berkomunikasi dengan orang, teman-teman harus tahu apa dulu yang akan teman-teman bahas Sehingga ketika nanti terjadi komunikasi, teman-teman tidak melakukan pembicaraan atau komunikasi yang bertele-tele dan membosankan sesama kita yang kita komunikasikan Yang kedua, teman-teman harus melakukan hal yang mereka sampaikan Hal ini dilakukan agar seseorang merasa cocok melakukan komunikasi dengan kita Maka kita harus melakukan sesuai dengan topik pembicaraan yang akan dibahas dan apa yang telah disepakati bersama Yang berikutnya, mendengarkan untuk memahami apa yang disampaikan orang lain Untuk poin ini, kita harus belajar untuk memahami dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh sesama kita Yang berikutnya, tidak menyalah pembicaraan orang lain Seorang komunikator yang baik harus memperhatikan dan menghargai pendapat orang lain agar komunikasi kita tidak terkesan datar Yang berikutnya, mengetahui berita terkini Untuk menjadi komunikator yang baik, harus memiliki wawasan yang kuat dan mengetahui berita terupdate terkini Yang terakhir, bersikap terbuka dan transparan Untuk menjadi seorang komunikator yang baik, maka teman-teman harus memiliki sifat yang terbuka dan transparan Selain cara untuk menjadi komunikator yang baik, saya juga memiliki tips dan trik untuk teman-teman agar menjadi komunikator yang baik Yang pertama, teman-teman harus mengetahui dulu apa permasalahan dan maksud teman-teman untuk melakukan sebuah komunikasi tersebut Yang kedua, teman-teman harus memposisikan diri teman-teman sebagai pendengar yang bijak Yang ketiga, kuatkan dengan ekspresi non-verbal Yang terakhir, jangan takut untuk berbicara Thank you Terima kasih untuk teman-teman Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi teman-teman Terima kasih Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Jangan lupa di like, comment, dan subscribe